Bapak-Ibu yang saya hormati, Ibu Eni Suryati Priyawrianto yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bersama di seminar Selasaan. Yang hari ini tepatnya di hari Selasa tanggal 23 Januari 2018. Alhamdulillah di bulan ini kita fikon yang kedua dan pada malam hari ini akan dibahas tentang ekonomi digital dan perkembangannya di Indonesia oleh Ibu Eni Suryati Priyawrianto SHMH, dosen Fakultas Hukum di Universitas Pajajaran. Dan beliau ini adalah yang mempunyai gagasan bersama Pak Gatot waktu itu tahun 2016 di Yogyakarta bagaimana kalau dibuat semacam seminar Selasaan. Jadi malam hari ini mari lah bersama-sama nanti kita simak dan kita dengarkan bersama pemaparan tentang ekonomi digital dan perkembangannya di Indonesia oleh Ibu Eni. Dan nanti selepas pemaparan ataupun informasi tentang ekonomi digital ini Bapak dan Ibu semuanya dipersilahkan untuk bertanya dengan cara nanti menuliskan terlebih dahulu di chat, di chatting, kemudian ditujukan ke everyone. Sehingga nanti apabila tidak terbaca oleh moderator, nanti Bapak dan Ibu yang lainnya bisa mengetahui untuk dibahas bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati untuk mengefektifkan waktu karena sudah sepukul 19 lebih 40 menit, selama kurang lebih nanti sampai pukul 21. pelaksanaan VIKON online ini, melalui video konferen ini, maka waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Eni untuk menyampaikan materinya. Semoga Ibu Eni. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang pada malam hari ini bersedia menyerjakan waktunya untuk berdiskusi bersama. Karena waktu kita singkat, saya mencoba untuk berbicara yang poin-poinnya saja, dan saya tidak berbicara secara juridis karena saya melihat ini banyak sekali dari kawan-kawan guru-guru untuk bisa bicara mengenai sesuatu yang lebih umum sifatnya. Saya mencoba untuk menarik pembicaraan ke arah itu. Saya boleh mulai share di sini. Silahkan Ibu. Baik, saya boleh share. Apakah sudah terlihat sharing saya? Iya. Sudah terlihat ya? Iya. Baik. Jadi, saya akan bicara mengenai ekonomi digital dan perkembangannya di Indonesia. Di sini sebetulnya yang perlu kita ketahui lebih dulu adalah apa sih sebetulnya ekonomi digital itu. Di sini akan saya bagi menjadi empat tahap. Saya mencoba untuk dalam waktu yang singkat ini memberikan satu sedikit pemahaman atau penjelasan berbagi sharing mengenai apa yang saya tahu mengenai pengertian, ruang lingkung, jenis kegiatan daripada ekonomi digital, dan regulasi yang mengatur tentang hal ini. Pengertian di sini yang dimaksud dengan ekonomi digital adalah menunjukkan kepada setiap kegiatan ekonomi yang didukung oleh digital teknologi atau kegiatan ekonomi yang didatang dengan menggunakan internet. Kenapa saya sebut internet di sini langsung internet? Karena internet adalah merupakan satu produk teknologi informasi yang bersifat di internet. Dia sudah bisa membuat satu jaringan yang memudahkan setiap kegiatannya itu berinteraksi tanpa melihat jarak, waktu, dan tempat. Tempat, jarak itu sangat-sangat tidak bisa dibatasi atau tidak bisa ditahan. Jadi di daerah benua Afrika, Eropa, Asia, Afrika itu dalam waktu yang sama, apakah suara saya kurang keras? Sudah, saya sudah cukup Ibu, sudah cukup keras dan jelas. Bisa. Bisa. Jadi di sini kita akan melihat bahwa ekonomi digital ini adalah satu kegiatan ekonomi. Ekonomi itu tentunya adalah sebuah kegiatan yang mendatangkan manfaat penambahan nilai bagi penggunanya. Dan ini dia digunakan, biasanya kita tahu secara konvensional ekonomi itu hanya jual beli atau tukar-menukar. Kita akan lihat dalam pemaparan saya tadi. Pas saja sih sebetulnya. Nah, ternyata di sini dari uang lingkup ini teknologinya adalah bersifat global. Global itu sifatnya mendunia. Artinya apa? Bahwa teknologi itu bisa menjangkau setiap bagian daripada penjuru dunia. Dimanapun berada. Atau penjuru negara. Kalau global di sini dunia sebetulnya. Jadi di negara Indonesia atau di negara-negara ASEAN dalam hal ini. Karena kita bernaung di dalam satu apa? Didukung oleh satu organisasi. Negara-negara apa? Organisasi pendidikan menteri negara-negara ASEAN. Ini Ibu Umi mengatakan suara Ibu sangat kecil. Suara saya kecil sekali ya. Bagaimana saya harus memperbesar suara saya? Apa yang harus saya lakukan bisa ditolong ini? Mungkin mendekatkan mic Ibu. Mungkin mendekatkan mic. Mikrofon. Mikrofonnya agak didekatin yang. Mikrofon di sebelah kanan. Oke. Siap. Dekat? Cukup dekat? Ya. Sudah? Kedengeran? Baiklah. Saya lanjutkan. Jadi yang disebut dengan global itu adalah dia bersifat mendunia. Artinya dari setiap penjuru dunia kita bisa mengakses dalam waktu yang sama, real time. Saat itu juga kita bisa melakukan satu komunikasi dengan bagian dunia lainnya. Kenapa juga ekonomi global? Karena di sini yang kita tekankan adalah sifat ekonominya ini. Ini menambah nilai. Nah di sini ada di dalam ruang lingkupnya ada bisnis konvensional. Bisnis konvensional itu biasanya dia hanya mengatur tentang jual beli. Misalkan gitu ya. Penawaran jasa dan produk. Nah kemudian dalam perkembangannya ternyata teknologi global dan ekonomi global ini telah menjangkau kepada dunia hiburan. Dunia hiburan ini ternyata juga bisa mendatangkan satu kegiatan ekonomi. Di mana hiburan itu kita bisa menggunakan atau mengakses, mengunduh hiburan berupa apakah itu film, apakah itu lagu, apakah itu tarian, ataukah itu bentuk-bentuk hiburan lainnya yang betul-betul bisa kita akses secara online. Dan itu menggunakan atau itu mendatangkan keuntungan ekonomi. Baik bagi penggunanya maupun bagi pendevelopnya atau pembuatnya. Atau pihak ketiga yang mengantarkan kita atau menyebabkan kita atau memungkinkan kita untuk menikmati hiburan tersebut. Itu masuk ke dalam ruang lingkup daripada ekonomi digital. Selain itu ada juga dunia pendidikan. Nanti kita lihat di dalam dunia pendidikan ini apa sih sebenarnya ekonomi online-nya ini. Di situ di dalam dunia pendidikan kita sudah mengenal adanya satu pendidikan yang dilakukan secara online. Di mana pendidikan secara online itu menggunakan kesempatan-kesempatan bagi mereka yang ingin menambah pengetahuan dimudahkan dengan adanya online ini. Jadi ini ekonomi digital ini salah satunya merambah atau ruang lingkupnya di bidang pendidikan. Kemudian di bidang kesehatan. Kita bisa melihat di bidang kesehatan sekarang kita sudah melihat adanya satu laporan atau rekord kesehatan secara online. Nah itu bisa diakses baik secara pribadi maupun perkelompok. Di sini ada nilai ekonominya. Di bidang pendidikan itu pun ada e-nya ekonomi. Nanti kita cerahkan lebih lanjut lagi. Kemudian ada bisnis dengan perbankan yang dilakukan secara online. Kita tahu ada internet banking, elektronik banking, yang semua menggunakan jasa-jasa perbankan. Itu dilakukan secara online. Ada lagi akses masyarakat kepada pemerintah. Di sini pemerintah ternyata dapat menerima atau membuka akses masyarakat kepada pemerintah sehingga bisa memberikan masukan. Untuk bisa merubah satu kondisi di mana masyarakat itu diberi kemudahan oleh pemerintah untuk mengakses data. Pemerintah turut serta dalam membuat kenyamanan. Aduh suara saya makin kecil katanya ya. Bentar, bentar. Apakah cukup? Apakah cukup? Cukup, cukup Ibu. Cukup. Jelas kok Ibu. Ilang-ilangan gue ini. Buat yang lain kurang ya. Iya benar. Ilang-ilangan. Apa karena hujan ya? Sudah terdengar sekarang? Sudah Ibu. Sudah. Baik. Terima kasih. Clear. Kita clear ya. Baik. Terima kasih semua terdengar semua. Ya bagus. Terdengar ya Ibu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan cuaca ini juga ya. Sangat berpengaruh. Terpaksa saya berharap semoga ini bisa berjalan dengan lebih lancar lagi. Jadi tadi saya katakan di bidang pendidikan, mungkin saya ulangi sedikit lagi, sekali lagi buat mereka tadi yang kurang mendengar, jadi bidang pendidikan ada pendidikan online. Di situ masyarakat bisa mendapatkan atau mengakses atau menerima satu kemungkinan, kemudahan dalam menerima satu pendidikan yang dilakukan secara online. Di situ ada nilai tambah ekonomi, baik bagi pada pesertanya ataupun bagi penyelenggara, dan terutama bagi penyelenggara teknologinya sendiri. Artinya provider atau bagi penyelenggara jaringannya, nilai ekonominya di situ. Bikin juga dengan kesehatan, adanya record atau laporan kesehatan yang dilakukan secara online. Ada banyak perusahaan jasa yang melakukan hal ini, di situ ada nilai ekonominya. Kemudian tadi bisnis dengan perbankan adanya online itu artinya ada internet banking, elektronik banking, terus kemudian ada juga MMS. Kemudian yang semua melibatkan perbankan secara online, yang biasanya kita harus datang ke bank untuk melakukan transaksi, transaksi itu dipermudah dengan adanya digitalizing, sistem yang menggunakan internet digital dan kemudian adanya online. Kemudian dari akses masyarakat kepada pemerintah, masyarakat bisa meminta atau bahasa masyarakat bisa memantau bagaimana kinerja dari pemerintah. Dan pemerintah pun bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menikmati akses-akses dalam mendapatkan data atau informasi dengan lebih mudah lagi. Jadi di sini ada satu turut campurnya pemerintah, biasanya kalau dalam bidang ekonomi itu ada satu pengerjaan bahwa biarkanlah para pelaku itu mengatur sendiri kegiatan ekonominya. Tetapi dalam hal ekonomi digital ini ternyata kita lihat pemerintah mengatur bagaimana kemudahan-kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara online. Itu pun dengan melibatkan provider atau penyelenggara jasa jaringan. Sehingga di sini ada nilai ekonomi yang bergulir. Jadi disebut ekonomi digital salah satunya. Kemudian perubahan sosial. Nah di sini kita akan melihat dari ekonomi digital ini ternyata terjadi suatu perubahan sikap sosial masyarakat. Dalam hal ini kita sudah mulai dibiasakan untuk menggunakan kemudahan dengan sistem online. Kita kalau kita melakukan suatu ingin mendapatkan suatu jasa atau produk yang kita sukai, kita tidak perlu berkeliling, kita tidak perlu capek-capek, kita tidak perlu menggunakan tambahan ongkos untuk mencapai toko atau tempat penjualan jasa atau produk yang kita inginkan. Cukup dengan membuka internet, kita bisa melihat apa saja yang ditawarkan. Mana yang kita sukai, itu yang kita pilih. Itulah perubahan sosial yang sekarang sudah terjadi dan dirasakan di sebagian besar masyarakat dalam hal ini adalah merupakan satu kegiatan daripada ekonomi digital. Ini tadi, yang kita sebut dengan bisnis retail yang melibatkan transportasi. Pada awalnya, bisnis retail itu biasanya dia melakukannya sendiri. Dia membuka toko-nya sendiri, dia menunggu papa, pembelinya datang, kemudian diadakan jual beli, pada saat itu barang diambil, uang diterima. Tetapi kemudian dengan online ini, pebisnis bisa menggunakan jasa penyelenggara jaringan untuk menawarkan. Kemudian, pebisnis bisa menggunakan jasa mereka yang menyenenggarakan transportasi, pengiriman barang sampai kepada tempatnya. Itu pun secara online. Dengan tadi, menggunakan perbankan tentunya. Karena ada uang yang harus dibayarkan atau diserahkan. Itu pun secara online. Jadi, dalam hal ini, dalam ekonomi digital, pihak-pihak yang melakukan kegiatan ini tidak harus bertemu secara tatap muka. Tidak selalu, saya katakan. Karena ada beberapa sistem yang dipilih. Tidak murni itu secara online, tetapi ada juga yang dilakukan pada saat pembayangan, dilakukan pada waktu datang, bayar datang, barang datang, atau jasa sudah selesai, dilakukan. Jadi, masih ada tengah-tengah. Ini ada bentuk-bentuk daripada e-commerce, e-commerce itu elektro-commerce. Jadi, perdagangan yang dilakukan secara dengan sarana elektronik. Salah satu bentuk daripada ekonomi digital. Kemudian, ada open online courses yang tadi saya katakan di bidang pendidikan. Jadi, di bidang bisnis, di bidang pendidikan, itu open online courses. Jadi, tadi saya sebutkan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan pendidikan. Kita bayangkan mereka yang ada di sudut-sudut penjuru tanah air, atau yang sedang berada di luar negeri, harus bisa mengakses satu pendidikan yang bisa memberikan nilai tambah bagi skill maupun wawasan pengetahuan mereka. Jadi, di bidang apapun juga. Dan ini dimungkinkan dengan adanya satu kemudahan open online courses. Tentunya di sini ada nilai tambah ekonomi lagi. Karena ada pembayaran, ada penggunaan, ada penyewaan, dan ini ekonomi digital. Kemudian, electronic record. Electronic record itu laporan. Laporan yang di bidang kesehatan tadi saya singgung. Bagaimana seseorang bisa secara mudah menggunakan sarana online ini untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang dia dapatkan dari hasil pemeriksaan darah misalkan, atau hasil pemeriksaan terakhir. Sehingga itu sudah ada di rekap dan tinggal kita minta kepada penyelenggara. Penyelenggara ini siapa? Bisa penyelenggara informasinya itu, atau penyelenggara pelaksanaan pelajaran kesehatan, yaitu rumah sakit, atau klinik, atau dokter. Jadi, tergantung. Tapi di sini yang jelas adalah ada ekonomi digital di sini, di mana itu secara online bisa dilakukan dan mempermudah bagi para pelakunya. Itu di bidang kesehatan. Di bidang komunikasi dan informasi, di sini saya akan menyatukan dengan jaringan sosial. Komunikasi dan informasi ini sangat-sangat berubah pada saat ini, dengan adanya online, global online, global ekonomi, global teknologi. Karena kita bisa menggunakan jaringan sosial yang kita sering katakan sebagai medsos, atau media sosial. Di mana di situ komunikasi dan informasi bisa disampaikan secara mudah, gamblang, dan real time. Pada saat yang sama, kita menyampaikan penerima informasi bisa segera menerima. Dan di situ bisa terjadi satu ajang kegiatan bisnis, di mana komunikasi dan informasi itu bisa menyampaikan mengenai barang, atau produk yang berupa barang dan jasa yang ditawarkan bisa dibeli. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh pengusaha besar. Seorang individu atau seseorang bisa melakukan bisnis juga melalui jaringan sosial dan komunikasi informasi ini. Ini sangat berkaitan. Jadi bisnis individu ini sekarang bisa, marak bisa dilakukan. Seorang mahasiswa, seorang siswa, seorang ibu rumah tangga, bahkan yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, tetapi punya skill dan mempunyai satu kemampuan untuk memasarkan barang buatannya, atau mungkin memasarkan barang orang lain melalui internet, melalui media sosial, melalui gadget. Selama itu ada wifi, memungkinkan terhubungnya satu tempat ke tempat lain, satu orang dengan orang lain dengan waktu yang sama, itu bisa memungkinkan adanya kegiatan ekonomi digital. Nah di sini yang terakhir adalah peranan pemerintah. Pemerintah menyediakan kemudahan mengakses data di ruang publik. Dalam hal ini, di ekonomi digital, pemerintah memberikan sumbangan kepada kita dalam memberikan sumbangan itu bisa terjadi. Jadi ada pengaturan di mana pemerintah memberikan kemudahan, memberikan izin kepada penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa elektronik yang bisa menjadikan kita semua ini terhubung satu sama lain. Bisa menjadikan komunikasi dan informasi di antara kita itu menjadi lancar. Jelas, lancar dan murah. Murah dalam arti kita tidak perlu lagi menyewa toko dalam hal kita akan menjual produk. Kita tidak perlu lagi menyimpan data-data pasien secara fisik. Jadi paperless sifatnya, karena itu sudah disimpan dalam bentuk database misalkan. Sehingga begitu diperlukan langsung bisa diberikan secara online. Demikian juga open online courses. Jadi pendidikan yang terbuka bagi setiap orang dilakukan secara online, ini sangat-sangat murah. Artinya murah bila dibandingkan kita harus menyewa tempat, kita harus menyediakan waktu tertentu dan kita harus pergi ke tempat itu. Tetapi kalau kita lakukan secara online, kita hanya menyediakan sarana-sarana tertentu yang memang dibutuhkan untuk kita bisa terhubungkan satu sama lain. Nah itu mungkin. Dan banyak-banyak sekali yang bisa kita rasakan kemudahan-kemudahan dalam ekonomi digital. Jadi ekonomi digital itu tidak hanya selalu bisnis semata, artinya bisnis yang konvensional, yang barang kita beli, barang kita jual, atau ada jasa pengangkutan. Tetapi ternyata di sini sudah demikian banyak ranah-ranah lain yang disinggung, yang tadi kesehatan, pendidikan, terus kemudian jaringan sosial. Dan di sini ada perubahan, perubahan dari pola pikir masyarakat. Sehingga kita sudah lebih becerdas dalam memilih. Artinya dalam memilah mana yang bisa kita pilih tanpa kita harus kehilangan banyak waktu lebih. Banyak waktu lebih tetapi belum tentu kita mencapai atau dapat menghasilkan tujuan yang kita inginkan. Seperti dalam pendidikan online itu kita bisa milih, kita bisa menentukan sendiri tanpa kita harus datang ke setiap tempat untuk melihat, mohon maaf, sehingga kita bisa melihat sesuatu itu dengan lebih mudah. Dan kita bisa menentukan dan kita bisa melakukannya dengan berbagai-berbagai kemungkinan ini. Jadi ada di sini kita masyarakat ini sudah tidak bisa lagi sendiri. Dan harus diingat begitu ekonomi global, begitu ekonomi itu sudah bersifat mendunia, ini sudah tidak bisa ditahan. Dan ekonomi digital ini adalah satu kemungkinan yang ditawarkan oleh para pelaku ekonomi. Dan adanya satu kemudahan yang juga diberikan oleh pemerintah untuk mengatur hal ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian pendidikan secara online tadi, media sosial yang digunakan sebagai ajang bisnis. Kemudian catatan kesehatan yang diakses secara online, itu tadi saya katakan. Kemudian komunikasi dan informasi yang mendukung bisnis. Dan yang lebih penting bahwa setiap orang dapat berbisnis online selama bisnisnya itu tidak melanggar hukum. Artinya itu memang diperbolehkan oleh hukum yang ada di Indonesia. Atau di belahan dunia manapun karena sifatnya global dalam ekonomi ini. Kita bisa membeli barang di Singapura, kita bisa membeli barang dari Laos, dari mana lagi anggota ASEAN itu. Dari Malaysia, Filipina, semua negara. Mereka pun bisa membeli dari kita secara online. Selama barangnya itu atau produk yang ditawarkan tidak melanggar ketentuan. Artinya contohnya tidak menjual manusia, trafficking, atau menjual barang-barang skotropika. Itu aman saja. Di sini peranan pemerintah adalah turut serta untuk menggiatkan kegiatan ini dengan mempermudah kita semua. Karena jangan salah, kita bisa melakukan ini semua karena ada satu turun tangannya pemerintah dalam melakukan ini. Pemerintah memberi izin kepada penyelenggara jaringan. Pemerintah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menggunakannya dengan aman dan nyaman. Itu tadi. Dan yang keempat, regulasinya itu adalah yang mengatur. Ini semua ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ETE ini mengatur mengenai apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak dibormolehkan dalam kita mentransfer informasi dan melakukan transaksi secara elektronik. Jadi Undang-Undang ini hanya dikenakan kepada kegiatan yang sifatnya online. Kegiatan transaksi elektronik ini tidak selalu kegiatan dagang, tetapi kelihatan transaksi informasi. Ada perubahan informasi. Jadi ada transaksi informasi yang diberikan dan disampaikan dan diterima satu pihak kepada pihak yang lain. Transaksi, jadi tidak hanya transaksi secara bisnis, tetapi di sini ada transaksi informasi, perubahan atau pengiriman, atau penyebaran, atau penyimpanan, atau penggandaan, atau banyak hal yang bisa dilakukan dengan informasi. Dan KUH Perdana itu adalah satu kitab-kitab Undang-Undang Perdata yang mengatur mengenai perjanjian. Karena setiap transaksi, setiap kegiatan ekonomi itu tentunya diperlukan perjanjian. Nah perjanjiannya diatur oleh kitab Undang-Undang Perdata di mana siapa saja yang sudah boleh membuat perjanjian. Bagaimana sahnya perjanjian, bagaimana perjanjian bisa batal atau dibatalkan. Itu sudah saya rasa pada waktu seminar-seminar online sebelumnya atau diskusi selasaan online sebelumnya sudah saya jelaskan perbedaan antara dapat dibatalkan dan pembatalan daripada suatu perjanjian. KUH Perdana mengatur mengenai sanksi yang diterapkan atau diberikan kepada pelanggaran yang tadi saya katakan apabila kita melakukan suatu transaksi atau suatu kegiatan ekonomi digital itu atau digital ekonomi ini yang melanggar ketentuan yang ada itu akan terkena sanksi pidana. Itu di situ. Demikian mungkin persentase saya malam ini. Saya berharap banyak bahwa Bapak dan Ibu bisa melakukan satu diskusi dengan saya sehingga kita bisa tahu sebenarnya pemahaman kita bersama seperti apa sih. Dan kondisi kita saat ini seperti apa. Pemahaman Bapak-Bapak Ibu tentang ekonomi digital kemudian praktek Bapak dan Ibu itu dalam menggunakan ini itu mungkin sangat menarik untuk kita bicarakan malam ini karena tujuan saya adalah memang untuk memberikan satu pemahaman tetapi juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman ini sudah dipunyai atau sudah dijalankan oleh Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada pemahaman saya pada malam hari ini. Saya berhentikan waktu setiapnya untuk berdiskusi. Terima kasih kepada Pak Moderator ya Pak Trimaryono saat ini yang menjelaskan. Silahkan Pak, terima kasih. Selamat malam sekali lagi kepada Bapak-Bapak Ibu dan Ibu-Ibu yang sudah hadir dalam ruangan ini. Terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam Ibu. Terima kasih sekali. Iya Ibu. Oke Bapak sebentar nih. Sementara ada yang pertama itu dari Ibu Umi di Bogor itu Ibu Eni yang sudah menulis di chat tadi. Itu isinya, coba saya bacakan. Atau Ibu Umi mau langsung menyampaikan kepada Ibu Eni pertanyaannya Ibu Umi. Silahkan. 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 Silahkan, Ibu Umi. Halo, Ibu Umi. Silahkan. Disampaikan langsung. Masih mute, Ibu. Mute? Belum keluar ya? Iya, masih di mute itu. Iya, ini malam hari ini kerauan Pak Gatot, Pak Abe, Pak Dadan, Bu Eni lengkap ini. Wow, terima kasih Pak Gatot, Pak Abe, atasnya hadirannya malam ini. Jadi saya merasa terhormat bisa di hadiri oleh Pak Abe dan Pak Gatot. Terima kasih. Selamat malam, Pak Gatot dan Pak Abe. Malam, Bu. Malam. Salam dari Aachen. Oh, iya. Baik. Terima kasih. Lagi di Aachen ya, Pak Abe ya? Semangat. Selamat malam, Pak Gatot dari Bangkok. Selamat malam, Pak Gatot dari Bangkok. Selamat malam. Luar biasa ini. Tamu kita kali ini ada yang dari Aachen, ada yang dari Bangkok. Iya, Bu. Ini benar-benar global teknologi ini. Kita sudah melakukan satu kegiatan global teknologi di sini. Kita tidak terbatas ruang dan waktu. Betul kan? Iya. Baik. Ini klip, tanya. Bagaimana ini? Iya, Ibu Cikalin. Ibu, ini kelihatannya ke soundnya masih mute. Ini saya bacakan ya, Bu, ya? Baik, baik. Silahkan. Ini saya bacakan lagi. Ini yang di chat itu gini. Saya lihat ke depan, sepertinya semua akan dilakukan online, tanpa tunai. Beberapa payung hukumnya yang disiapkan pemerintah terhadap bisnis online, karena kejahatan online akan makin marak. Mohon penjelasannya, Bunda. Jadi penjelasannya? Cie, Bunda. Itu tulisan dari Ibu Umi. Ibu Umi, ya? Jadi penjelasan mengenai apa ini? Mengenai antisipasi atau apa ini? Antisipasi, berarti antipasi payung hukum pemerintah terhadap kejahatan online ini. Iya. Antipasi pemerintah, ya? Jadi regulasi, ya? Ya, tanpa, ya. Untuk mencegah, ya? Berarti untuk mencegah, untuk men... Oke, baik. Nanti akan saya coba menginikan, ya. Saya di sini akan mencoba membatasi berbicara secara juridis. Saya tidak akan membacakan pasal-pasalnya, tetapi saya akan mencoba untuk menyampaikan. Sebetulnya di sini kan ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang diperbarui lagi atau di amandemen. Di amandemen itu sebetulnya hanya tambahan. Tetapi itu masih tetap digunakan yang Undang-Undang nomor tahun 2008 di amandemen tahun 2016 hanya untuk pencemaran nama baiknya saja. Tetapi di sini sebetulnya pencegah, di sini kalau dari... Langsung saya jawab saja ini mungkin ya Pak Patria, bagaimana? Langsung saya jawab saja. Iya, langsung saja Bu. Jadi di sini ada pencegahan dan penindakan sebetulnya dalam hal ini. Jadi untuk pelanggaran. Pelanggaran kejahatan online. Dikatakan cybercrime. Kalau kita lebih seru dengar cybercrime, itu kejahatan di dunia cyber. Kenapa cyber? Karena dia sifatnya itu adalah online. Jadi cyber atau dunia maya. Dunia maya itu tidak nampak, tetapi dia bisa kita rasakan dan bisa kita lakukan. Jadi sebetulnya di sini yang harus kita pahami bersama adalah semua kegiatan yang secara fisik dapat dilihat atau kasat mata diatur oleh kawah pidana, itu bisa juga dikenakan kepada kegiatan yang dilakukan secara online. Atau maya atau cyber tadi. Banyak hal, banyak istilah-istilah yang digunakan tergantung daripada si pengguna itu ingin menggunakan istilah yang mana. Tetapi pengertiannya sama, yaitu kegiatan yang dilakukan secara online. Artinya menggunakan teknologi informasi di sini, yaitu internet dalam hal ini sebagai sarana menghubung, penghubung. Tentu sama lain, terhubungnya setiap pelaku atau setiap orang atau kelompok atau organisasi atau siapapun juga yang bisa menggunakan sarana teknologi informasi ini. Karena sarana itu bisa berupa gadget ya, tidak hanya selalu komputer, laptop, tapi juga bisa smartphone. Smartphone itu bisa dilakukan. Nah di sini yang ingin saya tekankan, tadi kan Ibu Umi menanyakan bagaimana si antisipasi pemerintah. Itu tadi, undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi para pelaku di dunia maya. Terutama di bidang transaksi tadi, informasi dan transaksi lainnya yang dilakukan secara elektronik. Informasi itu bisa berupa keterangan tadi yang sifatnya misalkan. Bahkan laporan, laporan kesehatan atau laporan keuangan atau laporan-laporan lain yang pada akhirnya, pada tujuannya itu tidak langsung mendatangkan nilai-nilai ekonomi. Tetapi lebih dibutuhkan kepada orang-orang pribadi, pribadi tertentu. Nah di sini undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau sering kita sebut sebagai undang-undang ITI, singkatannya. Informasi dan transaksi elektronik itu mengatur apa saja yang boleh dilakukan. Siapa saja yang melakukan? Yang melakukannya itu adalah mereka yang produsen, penjual, pembuat informasi. Dan mereka yang menggunakan, membeli, menggunakan, atau menyewa, atau apapun lah. Tetapi yang menggunakan informasi yang dibuat, atau yang diberikan, atau yang disampaikan, atau yang dikirimkan. Tetapi jangan lupa bahwa informasi itu bisa ditransfer karena ada pihak ketiga lagi yang menyelenggarakan adanya sarana atau adanya satu teknologi yang bisa digunakan untuk menyampaikan. Mereka lah yang disebut dengan provider. Mereka yang disebut sebagai pihak penyelenggara jaringan, yang menggunakan jasanya, atau yang memberikan jasanya, memberikan satu teknologi agar ini bisa dilakukan. Antisipasi pemerintah adalah mengatur juga jaringan-jaringan diberikan kepada siapa saja, izinnya seperti apa. Apabila ada pelanggaran, itu bisa dilakukan penyelidikan naik kepada penuntutan, kemudian proses-proses bergulir sehingga sampai kepada pengadilan. Itu tadi. Antisipasi, itu. Kalau penanganannya itu adalah kalau sudah ada penindakan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini. Apabila memang terbukti, pihak yang dituntut, atau digugat, atau disangka, itu memang terbukti. Dengan bukti-bukti yang ada, yang sudah dicari oleh pihak kepolisian melalui saksi-saksi, juga melalui juga dengan proses-proses gugatan. Itu hal lain lagi. Tetapi di sini yang penting adalah pemerintah sudah sedemikian mempersiapkan adanya aturan-aturan ini. Jadi, Bu Umi, untuk antisipasi ke depannya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana aturan-aturan ini bisa dijalankan. Law enforcement-nya. Biasanya di kita law enforcement-nya itu atau penegakan hukumnya itu memang secara awam dikatakan lamban, tidak tepat sasaran, atau kurang memuaskan. Kenapa saya bisa membahas sedikit? Karena tidak semua, karena kalau kita bicara tentang hukum dan penyelenggara hukum atau pihak-pihaknya itu kan ada polisi, ada jaksa, ada pengacara, ada hakim. Itu perlu dipertanyakan dulu, apakah mereka tahu, paham tentang undang-undang ini semua? Apakah mereka sudah siap untuk menjalankan isi daripada aturan ini? Jadi, tidak mudah Bu Umi untuk melakukan suatu pencegahan, penindakan kepada cybercrime. Kita sekarang sudah maju dengan adanya cyberpolis. Cyberpolis itu polisi cyber. Polisi cyber itu mereka yang bergerak untuk mencari, untuk melihat, untuk menyelidiki apa kira-kira yang atau pihak mana kira-kira yang menimbulkan adanya pelanggaran. Kemudian mencari bukti-bukti pelanggaran online. Karena pelanggaran online itu lebih sulit dicari dibandingkan pelanggaran yang sifatnya kasat mata. Oleh karena itu, dalam undang-undang ITE, hukumannya lebih berat daripada hukuman yang ada di KUH pidana. Kenapa? Karena kejahatannya juga tidak ringan. Kalau dalam KUH pidana, kejahatan itu bisa tampak dan yang menjadi korbana itu juga bisa kelihatan masyarakat. Dan terbatas ya, artinya jarak atau batasan ruang lingkup kejahatan itu bisa dibatasi lah. Antara negara bisa dilihat, antara daerah atau daerah. Kalau di online tidak bisa. Tidak bisa. Karena bisa saja dia dalam satu negara atau berbeda negara. Bahkan dalam satu negara pun itu mesti dicari betul-betul. Seperti penyebar-penyebar hoax atau informasi-informasi yang menyesatkan. Banyak hal itu sangat tidak mudah. Begitu mungkin. Jadi, Bu Umi, antisipasi sudah dilakukan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kesiapan masyarakat juga dalam mengubah pola pikir. Sehingga waktu kita melakukan kegiatan ekonomi digital ini, kita juga tahu. Kita juga harus belajar. Kita harus mau tahu dan kita harus mau belajar. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Mungkin itu. Karena untuk keberhasilan itu harus ada kerjasama tentunya. Pemerintah dan masyarakat. Juga para penegak hukum dalam hal ini juga harus belajar. Tidak bisa begitu saja. Mungkin sekian dulu tanggapan saya atau jawaban saya bagi Bu Umi. Apakah cukup atau tidak. Mungkin kita bisa lanjutkan. Kemudian ya, Bu. Karena saya ingin membagi juga pertanyaan kepada Bapak Ibu lain yang ingin mengajukan pertanyaannya. Memang silahkan, Pak. Terima kasih Ibu tadi menanggapi pertanyaan dari Ibu Umi yang dibokor. Kemudian penanyaan selanjutnya, Bu. Ini kita lanjutkan saja ke penanyaan selanjutnya, yaitu Ibu Anik Sudiartini 048. Silahkan Ibu Anik kalau langsung disampaikan kepada Bu Eni. Ibu Anik Sudiartini dari mana, Bu? Selamat malam. Dari Bondowoso, Ibu. Bondowoso. SMK Pertanyaan Pembangunan SMKPP Tegal Ampel Bondowoso Jawa Timur. Baik, silahkan Bu. Ini sangat menarik, Bu. Memang zaman sekarang memang serba harus digital. Cuma saya ingin tahu, Bu, dari pemaparan Ibu, ini kan positif-positifnya, Bu, yang tadi jelaskan. Adakah sisi kelemahan atau negatifnya dari ekonomi digital ini? Dan kalau apa itu ada, apa yang harus kami lakukan atau solusinya bagaimana? Karena sekarang dengan serba adanya online, beberapa ada yang ketipu, ketangkep juga. Nah, tadi saran dari Ibu memang semuanya harus mau belajar, mau peduli, supaya mungkin salah satunya yaitu tadi untuk natasi. Terus yang kedua pertanyaannya Bu Eni. Apakah ini ada korelasi dengan adanya program pemerintah untuk mendaftarkan nomor HP? Nomor HP rakyat Indonesia. Dan ini mungkin apakah salah satu kiat pemerintah untuk mengadakan perlindungan juga terhadap pelaksanaan atau ini apa? Digital online, ekonomi digital itu. Terima kasih, Bu Eni. Baik. Menarik pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Ani Sudiartini. Betul ya, Bu ya? Betul. Dari Bondowoso di sini. Terima kasih pertanyaannya, saya akan coba jawab. Langsung Pak Tri Mariano, saya tanggapi ya, Pak. Baik. Satu adalah sisi kelemahan dari adanya ekonomi digital ini. Kemudian apa atau bagaimana solusinya untuk melihat sisi kelemahan? Seperti tadi sudah kita sama-sama pahami bahwa kelemahannya itu... Maaf, Bu. Kok semakin hilang suaranya? Semakin hilang? Kurang keras. Kurang keras? Iya, hilang. Sudah. Masih ada. Yang lain dengar, tidak? Dengar. Baik. Ini kayaknya saya harus sedikit menelan mic-nya ini. Harus di-emot. Sudah kedengeran, Lu. Harus di-emot ini kayaknya ini, musimnya gitu kayaknya. Baiklah. Terima kasih, Bu. Dengar, Bu. Sekarang sudah dengar? Ya, oke. Bagus. Baik, terima kasih. Saya coba ya, Bu. Jadi tadi Ibu menanyakan mengenai apa sih kekurangan atau kelemahan dari ekonomi digital ini. Kalau kita lakukan ya. Karena dengan segala ranah yang ada itu tadi di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian entertain ya, hiburan tadi. Ya, hiburan. Nah, kelemahan-kelemahan di sini adalah kadang-kadang pada waktu kita melakukan atau menggunakan sarana untuk melakukan ekonomi digital, kita itu enggak paham hak dan kewajiban kita. Saya bicara hukum di sini, Bu. Hak kita adalah kita boleh pakai, Bu. Kita boleh menggunakan, kita boleh menikmati apa saja yang ada dalam ruang lingkup ekonomi digital yang tadi saya sudah katakan. Termasuk pendidikan, ekonomi, hiburan, media sosial, begitu, Bu. Tetapi kita punya kewajiban, Bu. Kelemahan kita adalah kita kadang cuma tahu hak kita, kita pakai. Nanti kalau kita putus, hubungan atau ditipu atau kita dibohongi, kita marah. Karena hak kita diambil, misalkan. Yang tadinya kita pakai YouTube gratis, tiba-tiba kita suruh bayar. Kita marah, lo kenapa harus bayar? Biasanya gratis kok, gitu. Padahal gratis itu hanya dalam masa trial, percobaan. Begitu sudah, kan dia juga buat, Bu. Dia bikin programnya, dia beli lisensinya, dia pakai itu semua. Ini dalam hiburan, Bu, salah satunya. Jadi kelemahan kita adalah kita tidak menyadari bahwa dari hak itu, hak dan kewajiban itu bagikan dua sisi mata uang. Kalau mata uang itu hanya ada satu gambarnya, lainnya tidak ada, itu tidak berlaku. Demikian pula juga dengan kita manusia. Kalau kita hanya mempunyai hak dan tidak punya kewajiban, kita tidak berarti sebagai manusia. Karena kita tidak berarti bagi orang lain. Hak kita adalah kewajiban bagi orang lain. Tapi kewajiban adalah hak, kewajiban kita adalah hak bagi orang lain. Demikian juga sebaliknya. Sehingga pada waktu kita melakukan kegiatan ini, kelemahan kita kalau saya melihat adalah kita semua tidak menyadari adanya kewajiban yang harus kita juga pahami. Dan kita lakukan, kita laksanakan. Sehingga tidak ada lagi kita mencuri, kita mengambil, atau kita mendownload tanpa izin daripada si yang punya, atau si yang membuat, atau si yang pihak yang mendapatkan izin untuk menjualnya. Ada kasus. Saya punya anak bimbingan meneliti mengenai kasus bagaimana satu perusahaan luar negeri asing yang menjual hiburan, hiburan lagu untuk mereka ingin menikmati satu lagi ada harganya. Tetapi di sini ada orang Indonesia yang itu tadi melanggar, dia membeli sebagai pribadi, kemudian menjualnya tanpa izin daripada penjual aslinya. Itu pelanggaran namanya. Itu kelemahannya, Bu. Di lain itu juga kelemahan lainnya adalah ketidaktahuan. Ada ketidaktahuan, ada kesengajaan. Jadi kita tinggal lihat nanti dalam proses yang hukumnya selanjutnya akan dilihat. Apakah kelemahan-kelemahan ini digunakan untuk sesuatu hal yang dianggap tidak tahu atau memang tahu tetapi prokurat tidak tahu. Jadi kelemahan kita di situ sebetulnya. Yang intinya adalah di situ, Bu. Kelemahan lainnya saya rasa itu masih bisa dimaafkan. Tetapi kalau kelemahannya ini sudah tidak memperdulikan kewajiban yang harus ditaati atau harus dijalankan, itu sudah menjadi satu kelemahan yang sangat luar biasa. Sehingga kegiatan yang dilakukan itu saya rasa tidak akan mencapai hasil yang sesuai dengan harapan kedua belah pihak, Bu. Mungkin itu ya Ibu Ani. Dan solusinya apa, bagaimana? Solusinya adalah kita harus mau belajar. Untuk mereka yang tidak tahu, mau belajar. Untuk mereka yang tahu, berikanlah edukasi, berikanlah penyuruhan. Seperti yang sedang kita lakukan bersama ini, kita berbagi. Saya tahu sedikit mengenai hal ini. Bukan berarti saya lebih pintar di Ibu dan Bapak, tetapi saya belajar tentang itu. Bapak dan Ibu pintar di bidang Bapak Ibu. Tapi di badan ini saya bertanggung jawab untuk memberikan apa yang saya tahu. Tapi kalau di bidang blender, di bidang TI yang lain, saya tidak tahu. Saya yang belajar dari Bapak Ibu. Tetapi di sini saya mencoba untuk memberikan apa yang saya tahu. Agar Bapak dan Ibu paham dan waspada bahwa hak dan kewajiban itu sama-sama harus kita laksanakan. Ya Ibu ya, jadi solusinya bagaimana? Ya marilah kita perbanyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan berbagi. Agar kita lebih tahu tentang aturan. Kita lebih tahu tentang regulasi. Ketentuan-ketentuan yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak dalam digital ekonomi ini. Semua kaitannya dengan situ. Itu tadi mungkin solusinya Ibu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada korelasi atau hubungan antara program pemerintah dengan ekonomi digital itu dalam hal mendaftarkan nomor HP? Apakah ini untuk perlindungan terhadap pengguna nomor HP? Jadi jawaban saya adalah, kenapa pemerintah mengharuskan setiap pemegang nomor HP itu didaftarkan? Ini untuk mencegah atau mengantisipasi adanya nomor-nomor HP yang tidak diketahui pemiliknya. Yang bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang merugikan bagi pemegang nomor HP lainnya. Sampai sekarang kita masih suka terima ya Ibu ya, isi-isi SMS di nomor HP kita yang kita tidak kenal yang menawarkan jasa atau menawarkan hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu. Bahkan mereka kadang-kadang berani menelpon kita pada saat kita dalam kondisi tidak bisa dibuhungi sebetulnya. Kita pikir mereka yang menghubungi kita adalah orang yang betul-betul memerlukan kita dalam saat-saat yang genting misalkan. Tetapi mereka dengan mudah menghubungi kita tanpa kita tahu siapa mereka. Nah inilah sebetulnya yang kalau nomor itu sering menghubungi kita kita tidak tahu, kita tinggal bilang kepada pihak yang mendata nomor ini itu punya siapa sih sebetulnya. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa ada pendataan. Jadi pendataan ini sangat diperlukan sehingga ada orang yang punya nomor. Sekarang kan sering kita beli paket sekali pakai buang, kita pakai nomor baru. Nah hal ini sebenarnya sangat mengurangi kenyamanan bagi pihak lain, bagi pihak yang membeli paket data sekali buang itu sangat nyaman, murah dan dalam masa promo. Dan itu tidak diperhatikan juga oleh para provider, mereka hanya menginginkan keuntungan semata. Mereka banyak menjual produk-produknya, tadi tidak memperhatikan dampaknya penggunaan nomor-nomor tersebut bagi pihak yang dirugikan. Ini sebetulnya bu, jadi korelasi pemerintah itu adalah sebetulnya dalam digital ekonomi ini nanti kan disitu ada masalah ekonomi bu. Yang kita bisa lihat itu bernilai uang atau bernilai bukan uang tapi bernilai. Contohnya mengenai hak cipta, dia tidak bernilai uang tetapi ada nilai ekonomisnya dan nilai ekonomi, dan nilai moral. Moral itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi kalau digunakan dengan begitu saja itu sangat mengganggu bagi pemiliknya. Jadi itu bu, perlindungan terhadap pengguna itu memang betul. Bagaimana Bu Ani, apakah cukup jawaban saya kepada Ibu? Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Sudah cukup, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bu Ani. Silakan Pak. Terima kasih. Iya, ini masih banyak sekali Bu. Ini ada sekitar 8 atau 9 pertanyaan ini. Mau nggak, mau. Pertanyaan yang ketiga dari Bu Eni Jai Tuniah. Bu Eni Jai Tuniah, dipersilahkan ya. Bu Eni, sama-sama Bu Eni ini. Dari mana Bu? Halo Bu Eni. Ya Bu Eni Jai Tuniah, dari mana Bu? Ya, halo Bu. Sudah kedengeran suara saya. Selamat malam Bu. Ibu dari mana? Saya dari Bandung, Bu. Bandung, ya. Guru SMP saya, Bu. SMP Bandung baik. Mau nggak Bu, Bu? Sebetulnya saya sudah tulis tadi. Tapi ya, kalau suruh menanya. Ini masalah transportasi, Bu. Transportasi? Ya, masalah transportasi online. Kan memang lebih praktis, lebih cepat, dan lebih murah. Pengguna itu sebetulnya inginnya itu. Tapi kalau dilihat dari transportasi lain yang tradisional, misalnya ojek dan itu, apakah itu akan mematikan pelaku-pelaku transportasi tradisional? Terus sebagai pengguna, kita seharusnya bersikap seperti apa, gitu. Apakah kita menggunakan online atau menggunakan jasa transportasi tradisional? Mengingat itu juga sama-sama rakyat kecil yang mencari penghidupan. Itu saja barangkali, Bu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya nggak sederhana, Bu. Terima kasih ya, Bu Eni. Aman-aman dengan saya. Terima kasih, Bu. Jadi, begini, Bu. Lebih singkatnya adalah, semua berhak, tadi dikatakan semua berhak berbisnis. Berbisnis konvensional maupun berbisnis online. Semua berhak. Dan semua juga memerlukan mata pencaharian. Kita tahu bahwa mereka yang berbisnis online, transportasi online, itu pun menginginkan adanya kesejahteraan. Menginginkan adanya tambahan income buat mereka. Dan tidak semua itu punya mobil sendiri biasanya, tidak semua punya motor sendiri. Itu juga bukan motor mereka, bukan mobil mereka. Jadi, mereka betul-betul juga dari nol. Sama dengan ojek pangkalan, misalkan, Bu, atau yang transportasi konvensional, Angkot, demikian juga. Nah, sekarang itu dua hal itu masih ada sekarang, Bu. Dan menurut saya kita tidak perlu khawatir. Kita memilih yang mana. Gampang sekali, Bu. Kita pilih mana yang mudah buat kita. Yang mudah buat kita kalau kita mesti naik angkot, ya naiklah angkot. Karena trayek angkot itu tidak semuanya juga bisa dijangkau oleh, maaf, tidak semua trayek yang angkot lalui itu bisa kita sampai ke tempat tujuan kita. Jadi, kita masih memerlukan transportasi konvensional maupun online untuk sampai ke tempat tujuan kita. Misalkan, Ibu turun di jalan besar, naik angkot. Kalau Ibu masuk ke dalam, belum tentu angkot itu masuk naik. Bisa dimarahin orang, Bu. Karena itu dia tidak masuk trayek. Ijinnya tidak nyampe. Nah, kita pakai. Mana yang memudahkan kalau tidak ada ojek pangkalan, tentunya ojek online yang kita pakai. Jadi, dalam hal ini sebetulnya kembali berpulang pada kita sendiri. Kembali kepada kita sendiri. Mana yang memudahkan buat kita. Mana yang menyamankan buat kita. Sama-sama, Bu. Kita pun juga perlu mencari tambahan. Mereka perlu. Jadi, di sini mungkin, mohon maaf, sentimental atau perasaan-perasaan seperti itu mungkin harus kita kesampingkan. Karena kita sendiri harus menentukan buat kita kenyamanannya mana. Keamananan mana. Yang lebih aman kita naik yang online atau yang konvensional. Kalau kita sudah terbiasa punya langganan konvensional, pakailah itu. Selama itu bisa menjangkau tempat yang kita akan tuju. Tapi kalau tidak, kita pilih. Saya sendiri secara pribadi, saya lebih senang memakai transportasi lokal, konvensional sebetulnya. Karena saya kadang-kadang tidak kenal sama yang online. Itu sebetulnya. Itu saya. Tapi masih banyak lagi teman-teman atau ibu-ibu lain yang punya pandangan. Tapi solusinya adalah terserah pada kita sendiri. Diserahkan pada kita. Mana yang lebih nyaman. Mana yang menurut-menurut aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu saja, Bu, kuncinya. Mungkin begitu, Bu Annie. Iya, Bu. Terima kasih banyak atas pencerahannya saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mari, Pak. Terima kasih. Lanjut ya, Bu. Ini pertanyaan yang keempat dari Wak Toto. Silakan, Wak Toto. Wak Toto itu dari Bandung ya. Bandung itu. Guru SD. Guru SD, baik. SD Sabang ini, Pak. Betul? SD Sabang. Wak Toto, halo. Halo, silakan, Pak Toto. Halo, Pak Toto. Iya. Halo, Pak Toto. Halo, Pak Toto. Bisa masuk, Pak Toto. Halo, Pak Toto. Kalau belum, bisa kita tanya yang lain. Kita lanjut dulu ya, Bu. Iya, iya. Kita lanjut dulu ke... Sudah siap. Pak siapa ini? Pak Rohmadi. Silakan, Pak Rohmadi. Pak Rohmadi dari mana ini? Pak Rohmadi. Dari mana, Bu? Saya Rohmadi dari PKBM Manografi Bangsa Semarang. Semarang ya, Pak ya? Iya, Ibu. SMK, Pak? PKBM, Ibu. PKBM? Iya, Ibu. Apa itu, Pak PKBM, Pak? Pusat kegiatan belajar masyarakat, Ibu. Oh, baik. Jadi ini sekolah terbuka ya, Pak ya? Iya. Pendidikan non-formal. Iya, non-formal. Baik, Pak. Silakan. Sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah diwakili oleh jawaban Ibu mengenai pertanyaan dari Bu Anik. Tapi akan saya tanyakan lagi, akhir-akhir ini pemerintah kan sudah gencar sekali untuk mensosialisasikan tentang e-cash, cashless, ya, Bu? Iya. Kemudian, akhir-akhir ini juga ada marak penipuan tentang transaksi online. yang lebih sering saya dengar itu tentang e-cash mandiri. Jadi ada pembeli yang ingin membeli barang, kemudian konfirmasinya sudah transfer, kemudian diminta untuk penjual malah diminta untuk memasukkan kode di ATM. Nah, yang ingin saya tanyakan, menanggapi hal ini bagaimana langkah yang bisa dilakukan untuk mengedukasi para pelaku jual-beli, entah itu penjual atau pembeli online, agar dapat mantisipasi adanya dugaan-dugaan penipuan seperti ini, Ibu? Terima kasih, Ibu. Terima kasih, menarik pertanyaannya. Jadi ini mengenai masalah token ya, Pak ya? Iya, Ibu. Kalau di mandiri token ya, Pak ya? Jadi bagaimana token itu di, biasanya token itu berisi pin, pin kita rahasia ya, dan passwordnya. Dan itu hanya dimiliki oleh kita sendiri, oleh kita sendiri. Jadi artinya oleh nasabah, di sini nasabah, karena Bapak bicara di sini tentang bank ya, bank mandiri di sini kan, e-cash. Jadi artinya e-cash ini sekarang akan dikurangi, jadi menjadi bukan e-money, tetapi dia melalui perbankan. Kalau yang Bapak tanyakan ya, bukan e-money. Jadi yang Bapak tanyakan itu bagaimana bank bisa menyediakan jasanya dalam menggantikan e-cash ini. Jadi dia tidak perlu bayar cash, tapi dia hanya mengambil dana yang ada di bank sebagai nasabah untuk membayar sesuatu. Begitu kan maksudnya, Pak ya? Iya, Pak. Nah, karena adanya banyaknya maraknya penipuan terhadap transaksi online ini, langkah apa yang harusnya dilakukan oleh pelaku? Sebetulnya di sini pelaku itu cukup dilindungi oleh perjanjian yang dilakukan antara pelaku dengan pihak bank, yaitu pihak bank akan melindungi pelaku dalam data privasinya, yaitu data-data yang sangat pribadi. Yang misalkan nama ibu kandung, alamat, pekerjaan, dan lain-lain yang sifatnya pribadi. Nah, itu adalah data yang tidak boleh di-share atau dibagi kepada pihak lain. Ada dua hal kenapa bisa terjadi token ini ya, masalah token. Satu, itu adalah jaringannya dibobor atau ada satu tindakan dari pihak lain yang bisa masuk menyusup ke dalam situ. Sehingga phishing namanya di situ istilahnya, itu bisa masuk sehingga dia bisa membuat suatu tampilan yang menyesatkan bagi nasabah, diminta tokennya. Jadi bukan registrasi ulang, jadi dia diminta untuk mendata ulang kembali apa yang menjadi data pribadinya. Kalau kita tidak waspada, kita bisa terkena. Jadi antisipasinya adalah kewaspadaan dari kita. Karena pihak bank sudah berusaha sedemikian rupa untuk tidak terjadi kerugian kepada nasabahnya. Tetapi ini juga harus memerlukan kerjasama dari nasabahnya. Dan nasabah itu harus juga menjaga kerahsian daripada PIN dan password yang ada di tokennya. Itu satu. Yang kedua adalah nasabah harus waspada. Begitu terjadi langsung dilaporkan kepada pihak bank. Nah nanti itu antisipasi Pak ya, langkah-langkah antisipasi. Jadi pelaku di sini nasabah harus bisa tahu hak dan kewajibannya. Haknya apa? Yaitu menikmati fasilitas kenyamanan, keamanan terutama. Keamanan di mana data-data yang diberikan kepada bank itu betul-betul dijaga oleh bank untuk tidak digunakan oleh pihak lain. Sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya. Yang kedua adalah dari pihaknya sendiri. Menjaga betul rahasia daripada data-data yang sudah diberikan tersebut. Nah data-data ini biasanya bocor itu dari kita sendiri Pak. Apakah bapak-bapak ibu pernah mengisi data secara lengkap? Kalau dalam satu pameran itu diberikan misalkan iming-iming hadiah. Kalau kita menjadi satu anggota dari suatu bank. Tapi di situ data lengkap harus disampaikan termasuk alamat rumah, nama ibu kandung, kemudian dan itu sebetulnya adalah pencurian data tanpa disadari. Dan data-data ini bisa diperjual belikan Pak, Ibu, enggak main-main. Kalau kita beli pulsa, kita sebutkan nama kita, kita sebutkan dengan data itu sekarang sudah tidak bisa demikian mudah diberikan sebetulnya. Kalau bisa dimudahkan juga kita yang harus menjaganya. Jadi kita coba membeli di toko counter yang diberi kewenangan untuk menjual kartu pulsa itu. Jadi sekarang sudah mulai digalakan. Jadi tidak sembarangan. Kalau orang hanya boleh, kalau saya tidak salah, tiga nomor yang boleh dimiliki. Kalau lima, empat, itu tergantung providernya. Diatu provider itu hanya boleh tiga. Kalau dia punya beberapa provider, itu sebetulnya membuka data pribadinya ke lebih banyak lagi pemegang data. Harus diingat. Dan apa gunanya kita punya lebih banyak dari tiga nomor. Pengusaha sekalipun dia akan berpikir ulang banyak. Karena apa? Kalau sekarang ini setiap data itu harus dipertanggungjawabkan. Dan setiap provider itu akan mengulang kembali data-data yang sudah kita berikan kepada itu. Kalau kita berikan itu berarti keboconan dari kita. Jadi bisa dua hal, itu dari pihak penyelenggara atau dari kita sendiri awal, apa, lalai atau abai dalam menjaga data privasi kita. Jadi langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi, pertama dari diri kita sendiri dulu. Kita harus menjaga betul, melindungi data-data pribadi kita yang sangat-sangat pribadi sifatnya. Orang mengatakan data privasi di situ ya, ada yang mengatakan data privasi, ada yang mengatakan data pribadi. Apa saja, tetapi itu adalah data yang tidak boleh di-share untuk publik. Itu harus kita pegang baik-baik. Jadi hanya orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang boleh menggunakan atau meminta data tersebut secara legal atau secara hukum itu disahkan, dibenarkan. Mungkin begitu jawaban saya Pak Rohmadi, ya Pak ya, dari PKPM Semarang. Mudah-mudahan cukup puas, Pak. Baik, Ibu. Mungkin satu lagi, Ibu. Ya, silakan. Seperti tadi yang Ibu jelaskan bahwa kadangkala ada, kalau kita nabung kan menyantumkan nomor handphone ya, Ibu. Ya, dan kadangkala ada orang yang menelpon yang sebenarnya tidak terlalu butuh dengan kita. Nah, saya sering mendapati hal itu. Saya menabung di suatu bank, kemudian memasukkan nomor handphone, kemudian ada pihak asuransi yang menelpon nomor handphone saya. Dan asuransi itu rekanan dari bank. Nah, itu menyebabkan hal itu bagaimana ya, Ibu? Namun, nomor handphone saya diserahkan oleh bank ke pihak asuransi tersebut. Terima kasih, Ibu. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, sebetulnya kenapa pihak asuransi itu bisa dengan mudahnya mendapatkan teman Bapak? Karena pihak asuransi itu bekerja sama dengan bank, afiliasi. Sehingga dia memang bank itu merupakan, menggunakan juga bentuk lain usahanya, diversifikasi usaha katakan. Atau melakukan satu kerjasama, partnership dengan pihak asuransi. Tetapi di sini yang salah adalah pihak bank, karena tidak memberitahu kepada pemegang nomor bahwa itu nanti akan dihubungi. Ini sebetulnya merupakan hak kita, Pak. Dan kita bisa menuntutnya. Tetapi yang akan saya ingatkan di sini, kalau kita ingin berurusan secara hukum, kita harus punya bukti yang kuat. Karena apa? Bukti kuat itu adalah yang akan membawa kita kepada proses selanjutnya. Itu satu. Yang kedua, proses itu bisa sebentar bisa lama. Biasanya lama. Karena kita akan ditanya berulang-ulang oleh penyidik. Betul tidak Bapak namanya ini? Pertanyaan yang sama itu bisa berjam-jam. Saya bisa mengatakan begitu karena saya berada dengan itu. Jadi artinya kalau kita yang paling, menurut saya yang paling aman adalah kita jaga betul. Jadi kalau kita masuk ke bank tersebut tidak bisa dipungkiri, kita memasukkan nomor kita. Nah, kalau ada pihak asuransi atau pihak manapun juga yang menawarkan apa-apa-apa, Bapak tinggal katakan saja dengan sopan tidak atau Bapak putuskan sama sekali. Karena nomor yang tidak ada namanya, menurut saya itulah nomor yang tidak ada identitasnya. Dan nomor itu patut kita waspadai. Mulai sekarang kita harus lebih tega lagi untuk tidak menerima nomor yang tidak ada dalam daftar nama kita. Karena kalau orang itu butuh-butuh butuh sama kita atau perlu atau kita kenal, mungkin yang bersangkutan akan melanjutkan dengan SMS. SMS menindaklanjut dengan SMS, saya adalah ini, 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 saya punya keperluan ini. Bapak tinggal jawab. Itu ada yang paling menurut saya adalah yang paling-paling mudah kita laksanakan tanpa harus melibatkan aparat. Karena begitu ketemu aparat, kita harus siap dengan proses yang selanjutnya lagi. Begitu mungkin Pak Rohmadi, jadi satu-satu jalannya adalah kita abaikan saja. Itu adalah pendapat saya. Karena itu yang paling mudah dan nyaman buat kita. Abaikan saja Pak. Kalau memang dia perlu, dia akan SMS. Kalau SMS kita tinggal jawab. Atau sama sekali kita tidak terima. Sekarang di beberapa handphone ada aplikasi yang bisa menolak mereka yang tidak terdaftar dalam buku adres kita. Atau daftar alamat yang ada di handphone kita. Begitu Pak Rohmadi. Ya Ibu, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak Tri. Berikutnya Ibu, dari Pak A.B. Ini menanyakan tentang pajak bisnis online. Pak A.B. Pak A.B. Pak A.B. Dari Ahan. Ya, ya. Wow. Ya, dari Ahan. Ini tentang pajak bisnis online. Apakah sudah diantisipasi undang-undangnya dari sisi Indonesia? Itu pertanyaannya Ibu. Ya, satu ya. Bisnis online. Ya, satu. Di Indonesia ya, baik. Ya. Mengenai bisnis online. Langsung saja ya Pak A.B. Terima kasih pertanyaannya Pak A.B. Bisnis online pajak, bisnis online di Indonesia ini sebetulnya masih belum diatur secara resmi ya Pak. Yang sedang diatur ini, yang sedang dan yang sudah dan akan diatur itu adalah mengenai pajak. Sebetulnya pajak bisnis online ini adalah pajak juga yang harus diatur. Tetapi saat ini pemerintah masih berpatokan kepada pengaturan pajak yang ada. Sehingga pajak yang ada itulah bagaimana pajak yang ada adalah dalam bisnis online sekalipun. Itu dilihat siap berapa besar pemasukannya. Berapa besar pengeluarannya. Jadi itu akan terlihat dan bisa dilihat. Jadi ketentuannya ada ketentuan pajak Pak sebetulnya. Pajak. Jadi pelaku bisnis online dan pelaku bisnis konvensional itu sebagai pemengjang wajib mempunyai NPWP ya. Jadi person atau orang yang mempunyai nomor pemengjang wajib pajak. Jadi pajak yang dikenakan adalah pajak-pajak penghasilan. Jadi diantaranya lain penghasilan pendapatan. Nah itu penghasilan pendapatan itu bisa dilihat juga dari kewajaran dalam melakukan pembelian. Ada kasus pengacara terkenal membeli barang-barang yang sangat mahal. Apakah dilaporkan pendapatannya? Pembelian itu bisa dilakukan secara online atau berbisnis online melakukan jual beli. Yang sekarang saya katakan tadi adalah bisnis rumahan atau bisnis individu secara online. Nanti akan kenapa? Kenanya dari pendapatan. Jadi bisnis online ini kalau Amerika dan Perancis sudah mengadakan satu perjanjian. Barang-barang yang dibeli di Amerika atau di Perancis itu mereka tidak dikenakan pajak setempat. Tapi pajaknya di tempat negara mereka berasal. Jadi UBN warga negara Amerika bayar pajaknya di Amerika. Warga negara Perancis. Tapi itu ada perjanjian antar negara. Kita belum ada perjanjian ke arah sana. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana menyadarkan setiap pemegang nomor wajib pajak ini untuk melakukan kewajibannya. Jadi bagaimana orang akan diteliti nantinya petugas pajak akan melihat pendapatan sekian, pengeluaran sekian. Itu pengeluaran itu bisa ditres atau dilacak. Nah dari situ nanti akan pegawai pajak akan bekerja untuk menentukan pajaknya. Jadi pajak bisnis online ini sebetulnya sama dengan pajak bisnis biasa Pak sebetulnya kalau menurut saya. Hanya mungkin nanti ada peraturan-peraturan khusus dalam beberapa besaran yang ditentukan secara online. Karena kita harus melihat bahwa banyak UKM-UKM atau pribadi-pribadi yang juga menjalankan bisnis online sesuai dengan kemampuannya. Jadi nanti saya rasa juga pemerintah akan mengarah ke arah sana. Tapi saat ini belum Pak. Begitu Pak Abi. Apakah bisa diterima ataukah ada hal lain yang bisa saya tambahkan? Silahkan Pak Abi. Halo Pak Mariano. Iya. Iya Bu. Gimana Pak Abi? Ini kelihatannya Pak Abi. Sudah tidak di room ini kelihatannya. Oh gitu ya. Mungkin baru, mungkin ada kegiatan yang lain mungkin. Ini kita lanjut saja ya Bu ya. Ya baik. Kita sampaikan di. Pak Abi ini lucu ini. Udah nanya terus pergi gitu ya. Iya nanti mungkin bisa di rekamannya nanti. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Ini dari SMK 75 Purwokerto ini Bu. Iya. SMK 75 Purwokerto ini. Dengan siapa Pak? Iya. Silahkan SMK 75 Purwokerto. Mungkin bisa menyampaikan secara langsung. Halo SMK 751 Purwokerto. Ini masih di sini tapi kok dibacakan saja ini ya. Saya bacakan saja ya Bu ya. Dengan Pak siapa ya di sini? Bapak atau Ibu Pak? Iya. Ini minta Pak Arief Rahman Hakim ini. Iya. Ini saya bacakan. Ini saya kok Bu. Saya bacakan saja Bu. Ini dari SMK 75 Purwokerto ini menanyakan. Tentang adakah yang harus kita lakukan untuk mengatasi penghambat dalam elektronik digital ini Bu? Elektronik digital. Itu Ibu. Jadi yang ditanyakan adakah yang harus kita lakukan untuk mengatasi penghambat dalam elektronik digital? Atau mungkin maksudnya ini ekonomi digital ya Bu ini? Saya sendiri enggak paham maksudnya elektronik digital. Elektronik itu ya digital itu ya sebetulnya ya? Iya. Ekonomi. Ada global elektronik atau global digital? Iya. Global digital atau global elektronik atau global ekonomi? Apa yang dimaksud? Jadi hambatannya apa nih? Boleh tanyakan dulu mengenai ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Sehingga Pak Arief bisa memperbaiki pertanyaannya. Sehingga itu jawabannya enggak ini ya Pak ya. Silahkan. Yang lain dulu mungkin Pak ya. Silahkan. Ya itu Pak Arief bisa lebih jelas lagi pertanyaannya. Ini selanjutnya kita lanjutkan ke Pak Suryono Madiun dulu ya Bu ya. Iya silahkan. Di sini. Silahkan. Pak Suryono Madiun apakah masih di room? Pak Suryono Madiun. Di SMK, SMP atau daripada non formal? Ini keterangannya hanya Pak Suryono Madiun itu aja Bu. Baik. Pak Suryono Madiun. Mohon dibacakan atau mau bacakan? Iya bacakan. Iya. Saya bacakan saja ya Bu ya. Jangan-jangan orangnya sudah enggak ada. Atau masih ada orangnya? Bisa dilihat dari daftar dia? Di daftar Pak Suryono S. Masih ada? Masih. Masih Ibu ya. Baik. Masih. Ya saya bacakan langsung aja. Iya silahkan. Pertanyaannya gini. Tanya Ibu. Dalam ekonomi digital ini peran ISP atau pelayan jajah internet sangat penting. Tad kala mengisi pulsa diminta menulis nomor HP. Apakah sudah ada perlindungan konsumen yang sudah terdaftar karena dapat digunakan untuk penipuan atau kejahatan lain? Contoh undian berhadiah dan pura-pura ada ketelakaan minta transfer uang. Itu Bu pertanyaannya dari Pak Suryono Madiun. Kalau boleh tahu Pak Suryono ini dari mana? Di SMK, SMP, SD atau dari ini? Apa nampaknya? Non formal. Enggak disebutkan ya Pak ya? Enggak disebutkan. Di sana hanya Pak Suryono Madiun. Jadi ini yang ditanyakan adalah peraturannya ya. Ketentuan yang mengatur tentang pelindungan konsumen ya? Iya itu. Jadi dalam perlindungan konsumen ini, ini saya tambahkan juga segini ya sebetulnya ada undang-undang tentang perlindungan konsumen juga ya Pak ya. Jadi perlindungan konsumen itu adalah, itu konsumen semua. Jadi itu baik konsumen online maupun konsumen konvensional. Jadi di situ konsumen itu dilindungi dari mereka yang mengeluarkan informasi yang tidak benar. Informasi yang menyesatkan, informasi yang memberikan janji-janji palsu, informasi yang menipu, informasi yang tidak tepat ya. Jadi demikian juga undang-undang ITE. Di situ ada perbuatan yang dilarang. Antara lainnya adalah menyampaikan itu tadi informasi-informasi yang merugikan kepada pihak pengguna atau penerima informasi. Itu sebetulnya ada, sudah ada aturannya. Jadi pelindungan konsumen ini bisa dijadikan satu tujuan daripada diadakannya aturan-aturan yang memberikan satu kepastian hukum kepada mereka yang dirugikan sebaik konsumen. Juga harus diketahui konsumen ini itu kan ada konsumen awal, konsumen akhir atau konsumen perantara juga ada. Jadi artinya begini, saya memberi kepada Pak Tri itu sebagai konsumen. Tetapi saya konsumen perantara karena saya akan menjual kembali barang itu terhadap konsumen akhir. Jadi di sini konsumen itu ada konsumen yang perantara dan konsumen akhir. Jadi yang disebut di sini, yang dimaksud di dalam undang-undang ITE itu adalah konsumen akhir-akhir, konsumen end user. Jadi pelaku konsumen-konsumen itu perlu konsumen yang tidak akan menjual kembali barang yang dia beli. Jadi yang dimaksud dalam perlindungan konsumen adalah konsumen yang menggunakan sendiri barang atau jasa yang dibeli. Itu yang disebut dengan konsumen ya. Kita harus sepakat dulu itu. Jadi perlindungannya adalah kepada mereka. Kemudian di sini dikatakan ESP itu penyelenggara elektronik service provider. Maksudnya itu kan ya. Provider itu elektronik service provider. Jadi penyelenggara jasa jaringan. Siapakah itu? Itu adalah itu Pak. Penyelenggara jasa jaringan atau provider itu adalah mereka yang menjual pulsa. Ya XL misalkan simpati, kemudian mentari, apalagi yang ada. Itu mereka ESP. Nah bagaimana pertanggung jawab mereka terhadap perlindungan kepada konsumen. Pada waktu kita beli dan kita tidak pernah perhatikan. Dalam setiap kartu yang kita beli itu ada satu ketentuan-ketentuan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak provider. Artinya apa? Provider tidak menanyakan pada kita setuju atau tidak dengan perjanjian yang diberikan. Kita beli saja. Kenapa? Tidak ada orang, tidak ada yang ditanya. Kalau kita tidak, sebetulnya kita tidak beli. Gitu saja Pak. Jadi di situ ada satu perjanjian sepihak namanya. Perjanjian baku. Itu yang dikeluarkan oleh pahak provider. Jadi perlindungan mereka diberikan sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi kita yang harus cukup cerdas dan memilih provider yang akan kita pakai. Atau akan kita gunakan. Jadi kepada Bapak Suryon Nomadiun, saya katakan perlindungan konsumen itu diberikan. Tentunya pihak provider memberikan perlindungan. Tetapi dengan kacamata atau kepentingan yang mereka tentukan sebagai pihak provider. Kalau kita sebagai konsumen yang cerdas, kita akan melihat, kita akan baca perjanjiannya. Mana yang menguntungkan kita? Mana yang benar-benar memberikan perlindungan pada kita? Karena begitu kita membeli, kita tidak akan ditanya. Setuju atau tidak kita dengan syarat yang mereka berikan? Sama dengan kalau kita parkir di tempat, itu kan tidak ada aturannya. Sama dengan kalau kita beli karcis, tiket, itu kan kita tidak pernah ditanya. Setuju atau tidak kita dengan aturan yang mereka berikan? Sama itu dengan yang mereka tawarkan. Jadi saran saya adalah pelajari baik-baik. Provider mana yang menurut Bapak Ibu bisa dipercaya? Menurut saya itu. Itu adalah konsumen yang cerdas. Karena saat ini adalah kita yang menentukan. Untuk menggunakan provider yang mana yang mau kita pakai. Mungkin begitu Pak Suryono. Mudah-mudahan mendengar ya Pak ya, masih ada di tempat. Terima kasih pertanyaannya. Masih, masih mendengar. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryono. Pak Suryono dari mana? Ya, sama-sama. Dari mana Pak Suryono? Madiun, Bu, SMK 1 Madiun. Cukup jelas ini penjawaban saya, Pak? Ya, terima kasih sudah jelas. Terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Suryono. Terima kasih. Pak Suryono ini akhirnya. Dari SMK 1 Madiun ternyata. Ya, Ibu. Monggo. Silahkan. Kita lanjutkan ke penanyaan selanjutnya. Dari Pak Wahab Iki Sulawesi Tenggara. Ya, Sultra. Sulawesi Utara atau Sulawesi Tenggara? Sultang kalau Tenggara. Kalau Sultra, Sulawesi Tenggara. Sultra. Sultra itu Utara. Kalau Tenggara, Sultang. Sultang. Ya, ini Sultra dari Iki Sultra. Iki Sultra. Pak siapa namanya? Mohon maaf. Pak Wahab. Pak Wahab. Pak Wahab, ya. Mungkin akan menyampaikan langsung Pak Wahab. Silahkan Pak Wahab. Dibacakan saja. Oh, dibacakan saja. Ya. Ini pertanyaannya gini, Ibu. Apa perbedaan program DNS dan LMS yang digunakan dalam bisnis online atau bisnis digital? Dan bagaimana membedakan sebuah bisnis online yang valid dengan yang invalid? Itu pertanyaannya, Ibu. Yang disampaikan dari Pak Wahab, Iki Sultra Utara. Itu secara privat tadi menyampaikannya di forum chat. Itu, Ibu Eni. Silahkan. Mungkin bisa ditanggapi. Pertanyaan pertama. Tolong, Sethi. Ini apa? Singkatan dari apa tadi? Perbedaan program apa? DNS. DNS dan LMS. Apa itu DNS? Ya. Ya. Pak Wahab, mungkin bisa menyampaikan. Pak Wahab, boleh saya di-inni. Jadi begini, kebetulan pernah saya dapat tugas itu, itu membuat sebuah perjalanan wisata yang memakai sistem DNS dengan LMS. Saya sendiri juga enggak mengerti itu. DNS itu apa, Pak? Ya, itulah yang saya tanya kembang. Mungkin yang lain bisa menjawab. Perbedaan program program DNS dalam hal apa ini, Pak? Dalam bisnis, katakanlah travel atau bisnis online, karena yang saya tahu, travel lokal itu memakai sistem LMS, kalau tidak salah. LMS. 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 Aplikasinya atau apa ini, Pak? DNS, mungkin domain name system, Pak. Domain, domain name system itu ada sistem yang dipakai adalah nama, kan, berarti kan. Kalau LMS apa ini? Ada domain name system. Domain name system berarti yang dipakai adalah sistem nama, kan. Sistem nama daripada domain yang digunakan, ya. Kalau LMS apa ini? LMS itu learning management system, kayak ya, Bu. Hubungan ya, ya. Learning management system, jadi sistem bagaimana, Bu? Aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, katanya, Bu. Aplikasi, ya berarti aplikasi, ya betul, ya. Ya, aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan. Ya, jadi berarti di sini yang digunakan itu adalah aplikasi yang dia pakai. Makanya setiap pengusaha atau setiap pelaku usaha, kalau dalam undang-undang konsumen itu dikatakan pelaku usaha atau penjualnya di sini, dia bisa menggunakan jasa pihak ketiga, seperti tadi saya katakan. Jasa pihak ketiga itu dia menggunakan aplikasi. Contohnya, seperti bank, contohnya ya. Bank itu dalam menggunakan, untuk menyimpan rahasianya, mereka menggunakan sistem atau aplikasi yang dia beli dari pihak negara lain. Eman Diri, kemudian BCA, mereka menggunakan sistem. Ada Simantek atau apa, jadi itu sistem sebut aplikasi yang dia pakai, yang dia beli aplikasinya. Bukan ini ya, bukan pertengungan jawabnya, tapi aplikasi yang digunakan untuk menjamin kerasiannya. Jadi, sistem atau pengkandisimenya yang dia beli. Ini juga mungkin, ini yang dipakai, learning management system. Jadi, perbedaan program ini adalah, masing-masing program, saya belum tahu isinya, saya belum pelajari. Tetapi kalau menurut saya, memilih DNS, domain system itu dia menggunakan namanya. Jadi, kalau LMS itu berarti dia memakai satu aplikasi untuk, apa tadi, perangkat lunak ya, aplikasi program, software yang dipakai itu, dia bisa menggunakan itu. Jadi, apa perbedaannya? Perbedaannya, masing-masing yang dia pilih, sistem yang digunakan itu, tergantung dari kebutuhan si pelaku usaha. Dia akan menekankan segi keamanannya di mana. Kalau dia pakai domain name system, berarti dia menggunakan sistem yang dipertanggungjawabkan melalui domain name-nya. Tapi, kalau melakukan learning management system, berarti manajemennya yang dia lindungi dalam hal ini. Jadi, kalau saya lihat daripada ini ya, kepanjangannya itu. Saya sendiri belum paham betul. Tetapi, kalau saya lihat dua perbedaan itu adalah, kalau lihat daripada domain name system, jadi yang digunakan sistem domain, domain name-nya. Jadi, yang dilindungi atau yang dipertanggungjawabkan adalah domain system-nya. Jadi, dia bertanggungjawab untuk penggunaan domain system-nya. Seperti Traveloka, dia pakai LMS. Jadi, pakai LMS, Learning Management System. Jadi, yang dipertanggungjawabkan adalah manajemennya, Pak. Sistem manajemennya. Kalau Traveloka. Jadi, kalau manajemennya itu seperti apa? Jadi, manajemen itu rumitkan, Pak. Jadi, manajemen itu bagaimana pengelolaannya sebetulnya. Memanajemen itu kan mengelola. Jadi, pengelolaan daripada perusahaannya. Perusahaan jasa di sini kan. Jasa Traveloka itu kan jasa ya, Pak. Jasa dalam menawarkan tiket, pembelian tiket, kemudian pemesanan hotel, dan traveling, pariwisata. Begitu kan, Pak. Jadi, kalau saya lihat itu perbedaannya saya rasa. Terus, kemudian yang kedua perbedaan bisnis online yang valid atau yang tidak valid. Kalau Bapak mau tahu, kita tidak akan, mereka selalu akan mengatakan bisnis kami adalah yang aman dan dapat dipercaya. Cara-cara lain yang bisa kita lakukan adalah dengan satu, kita membuka website-nya. Kita lihat apakah website-nya itu betul. Kita cari. Banyak hal secara lain secara online kita cari. Alamatnya betul apa enggak. Kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat dari pernyataan-pernyataan atau testimoni daripada pengguna website tersebut. Bagaimana testimoninya. Terus yang ketiga, kita bisa melihat daftar pengusaha online yang di blacklist. Ada satu institusi yang secara independen dan secara berkala mereka membuat satu ranking. Perusahaan mana yang sering menipu atau perusahaan mana yang tidak valid atau perusahaan mana yang sering merugikan. Coba Bapak lihat itu. Karena kalau kita melihat begitu saja, enggak bisa Pak. Kita harus mencari cara lain. Tidak ada yang mengklaim bahwa perusahaannya aja jelek. Pasti klaimnya bagus-bagus. Tetapi harus lihat itu tadi, hal-hal itu tadi. Testimoni, kemudian keberadaan perusahaan itu sendiri. Benar apa enggak? Itu bisa dicari Pak. Kita punya mesin pencari, bisa dicari. Alamatnya benar Pak. Jadi kita bisa cari secara online lagi. Atau tadi itu tadi. Testimoni daripada orang-orang yang pernah menggunakan. Dan yang ketiga, melihat daftar ranking pengusaha online yang dianggap blacklist. Atau masuk daftar hitam. Mungkin itu Pak Wahab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo Pak, terima. Ada pertanyaan lagi ya. Silahkan Pak. Terima kasih Ibu. Ini waktunya sudah pukul 21 lebih 16. Ini di chat masih ada satu pertanyaan yang dari ini Bapak atau Ibu ya. Test Sandro 80 ini Ibu. Ini pertanyaan begini. Dari mana nih Pak? Nah ini saya kurang tahu dari mana ini. Ini mungkin Bapak atau Ibu Test Sandro 80 ini masih ada di room. Mungkin bisa menyampaikan cara langsung ini. Iya langsung saja. Silahkan. Iya silahkan. Bapak atau Ibu Test Sandro 80. Dipersilahkan. Menanyakan secara langsung kepada Bu Eni. Mungkin. Monggo silahkan. Ya, atau saya bacakan ya Bu ya. Monggo silahkan. Iya. Ini pertanyaannya begini Bu. Bu pernah ada info bahwa admin grup WA bisa dituntut bila ada konten hoax di grupnya. Apakah benar? Apakah benar? Terus bagaimana bila anggota grup susah dibilangin untuk tidak sharing konten hoax karena dia juga tidak tahu kalau itu hoax? Masa dia yang salah kita yang dihukum. Itu pertanyaannya Bu. Ya, silahkan Bu ini untuk ditanggap. Jadi ini mungkin lebih kepada bagaimana pertanggung jawab ya. Pertanggung jawab dan sanksi yang diterima oleh admin di sini ya admin WA. Sebetulnya saya juga sering katakan kepada teman-teman yang WA grup begitu ya. Itu yang menjadi admin harus hati-hati. Sebagai seorang admin harus sangat waspada untuk mengetahui siapa anggotanya. Jadi tidak memasukkan begitu saja. Seringkali anggota ingin memasukkan anggota lain temannya gitu. Tolong masukkan si ini, tolong invite si ini. Nah admin di sini harus sangat-sangat jeli waspada dan juga harus berhati-hati dalam memasukkan anggota baru terutama. Karena kita punya WA grup itu tentunya orang-orang yang kita kenalkan Pak. Nah kalau ada orang yang tidak kenal dan tiba-tiba minta di invite itu kita harus teliti dulu siapakah dia. Jadi dalam hal ini admin harus sangat waspada. Karena memang betul admin bisa dituntut karena dia bertanggung jawab terhadap anggotanya. Dituntutnya itu adalah pertanggung jawab untuk ditanya siapa sih sebenarnya anggotanya. Bukan atas perbuatan anggotanya sebetulnya. Perbuatan anggota itu nanti akan diproses sendiri Pak. Jadi jangan tahu ini Pak atau Ibu saya enggak tahu ya. Bapak atau Ibu desantro 80 jangan takut. Bapak sebagai admin misalkan tidak perlu takut akan dituntut atas perbuatan daripada anggotanya. Anggota itu yang nanti akan mempertanggung jawabkan. Tetapi tanggung jawab Bapak adalah sebatas kepada siapa anggota itu. Kenapa bisa masuk? Apa latar belakangnya? Bapak akan ditanya itu. Itu pertanggung jawab Bapak adalah terhadap anggota WA Bapak sendiri sebetulnya. Jadi saran saya sebagai admin harus sangat pas pada untuk memasukkan anggota. Terutama anggota yang kita tidak kenal. Meskipun ada jaminan bagi yang dari yang memasukkan tapi tetap kita harus pas pada. Kita harus tahu siapa. Kalau perlu kita lihat sendiri profilnya. Kalau kita tidak yakin jangan dimasukkan. Atau kalau memang itu membahayakan beri satu teguran dua tiga kali setelah itu delete saja Pak. Saya rasa itu yang lebih aman daripada Pak merugikan anggota grup lainnya. Itu mungkin saran saya. Terima kasih Pak siapa? Pak atau Bu Desantro. Mudah-mudahan jawaban saya bisa cukup memuaskan. Demikian Pak Tengariano. Iya Bu. Ini ada satu susulan di Pak Jako Susilo. Bagaimana kalau adminnya itu rombongan? Nah ini dia. Mau rombongan atau mau sendiri kelompok atau itu tetap itu. Harus dijaga kewaspadaan. Harus ada. Jadi mau rombongan, mau sendiri itu tetap tanggung jawab. Karena pihak berwajib tetap akan nanya. Siapa adminnya? Ada 12 orang nih adminnya. Ya 12-12 yang ditanya Pak. Kenapa? Kan misalnya rombongannya itu besar ya Pak ya. Jadi masing-masing admin dari daerah timur, daerah barat. Itu akan ditanya. Jadi siapa yang memasukkan itu akan ditanya. Karena begitu memasukkan itu pasti harus dengan persetujuan admin yang lain. Karena itu grupnya satu kan. Jadi kalau rombongan tetap tanggung jawabnya satu. Pihak berwajib gak akan pernah tanya siapa aja admin yang gak akan pilih-pilih. Yang namanya admin ya admin. Administrasi itu ya administrasi atau tugasnya itu adalah menjaga alur daripada percakapan, alur daripada informasi yang masuk. Nah itu akan ditanya. Jadi sama. Gak ada yang dibedakan. Jadi mohon untuk admin yang rombongan atau lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100. Itu tetap harus bertanggung jawab dan tetap harus berkoordinasi terhadap satu sama lain. Sehingga anggota-anggotanya nyaman. Begitu Pak. Pak Joko Susilo ini ya. Iya Pak Joko Susilo. Admin rupanya beliau ya. Mungkin iya ya Bu. Begitu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa. Ya. Terima kasih Bu yang sudah menyampaikan materi kemudian menanggapi banyak jawaban, banyak pertanyaan. Ini waktu sudah pukul 21 lebih 22 dan kiranya mungkin untuk sesi malam hari ini cukup sampai jam segini ya Bu. Diskusi seminar yang padat malam hari ini full 2 jam Bu. Mungkin Ibu menyampaikan ini. Alhamdulillah. Ini materinya sangat padat sekali malam hari ini. Dan yang hadir yang rawuh lengkap Bu. Ini malam hari ini. Ada berapa? Tadi kalau saya melihat di meeting itu nyam 40-an lima. Mungkin sampai lebih tadi ya. Mungkin bisa lebih berganti-ganti gitu. Sampai 50 Pak TN. Sampai 50. Iya. Sampai 50. Alhamdulillah ya. Dan tidak ada dari mana-mana ada ya Pak ya. Iya. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali semua juga bagi apa yang hadir di sini. Saya merasa. Terima kasih Bu Eni presentasinya. Salam dari Bangkok. Terima kasih Pak Gantung. Terima kasih perhatian dan kesempatan. Waduh. Salam kangen sekalanya tuh. Terima kasih Pak Gantung. Ini namanya Pak Gantung. Ini Pak Gantung jarak jauh. Ini namanya digital kelas. Iya digital kelas nih. Saya sampai grogi sebenarnya malam hari ini. Saya grogi Pak. Saya sampai grogi. Iya ini. Keperingkat. Iya. Harusnya dingin menjadi panas ini. Iya Bu. Terima kasih sekali ini. Sampai larut malam sekali ini. Mungkin juga Ibu belum istirahat. Tadi habis dari mengajar. Langsung. Iya. Alhamdulillah. Mungkin untuk sesi seminar malam hari ini kita cukupkan. Terima kasih Bu Eni, Pak Gadot, Pak Abe, Pak Dadan, dan semua Bapak Ibu. Panitia juga yang di selasaan ini. Saya secara pribadi sebagai moderator. Mungkin banyak salahnya, banyak kurangnya. Oh iya, terima kasih ini buat host Bu Dini, Siti Anggreni, yang masih di sekolah ini Bu. Aduh, harus di sekolah ini. Oh iya. Harus segera pulang ini. Iya ini. Saya masih di sekolah Pak. Oh iya. Terima kasih. Saya minta maaf jika banyak salah, banyak kurangnya. Semoga ke depan bisa lebih baik, bermanfaat bagi sesama lagi. Dari saya, sebagai moderator, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Bu Eni, Pak Gadot, dan sebagainya. Akhir kata, bila Taufik Baudaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni, Maturnun. Terima kasih Bu Zul, Pak Budili. Terima kasih.